Intro Sementara itu, sebelum hari raya pasca mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk menghianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasu kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasu kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya gelap. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasu kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasu kekau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, bareng siapa telah mandi, ia tidak usah membasu diri lagi selain membasu kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasu kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasu kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasu kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang memutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah ku pilih. Tetapi haruslah genap nasi ini, orang yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya? Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Siapakah itu? Jawab Yesus, Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Judas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Judas menerima roti itu, ia kerasungkan iblis. maka Yesus itu kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorangpun dari antara mereka yang duduk makan itu, mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Judas. Karena Judas memegang kas, ada yang menyangka, bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau mengeri eke-eke-edek yang miskin. Judas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Haya anak-anakku, hanya seketika saja lagi, aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Ketempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, Demikian pula kamu harus saling mengasihi. dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, 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 Aku akan memberikan nyawa aku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Sebelum ayam berkoko, engkau telah menyangkau aku tiga kali. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.